Manyer, burung kecil dengan tingkat kreativitas yang sangat tinggi, bak seniman sejati. Mereka merajut bahan-bahan sederhana seperti daun, rumput, serta tangkai menjadi karya seni luar biasa yang menggantung di atas pohon. Karya seni itu bukan sekedar sarang, melainkan juga menjadi benteng pertahanan dari pemangsa. Selamat datang di Heli Wildlife, kali ini kita akan belajar tentang seni level atas bersama sang maestro, burung manyer atau burung penenun. Ploseidae merupakan famili burung pengicau kecil yang banyak disebut burung manyer atau burung penenun. Nama-nama ini berasal dari sarang tumbuhan yang dijalin secara rumit yang dibuat oleh burung-burung manyer ini. Jantan lebih banyak spesies manyer akan berwarna cerah, biasanya berwarna merah atau kuning dan hitam. Beberapa spesies menunjukkan variasi warna hanya pada musim kawin. Manyer merupakan burung pemakan biji, nektar, ulat, dan serangga kecil dengan paruh berbentuk kerucut bulat. Koloni burung manyer dapat ditemukan hidup di pepohonan yang dekat dengan perairan. Nama penenun atau weaver diambil dari sarang tenunannya yang rumit. Sarang bervariasi dalam ukuran, bentuk, bahan yang digunakan, dan teknik konstruksi dari satu spesies ke spesies lainnya. Bahan yang digunakan untuk membuat sarang antara lain seperti serat daun halus, rumput, dan ranting. Banyak spesies membuat sarang yang sangat halus menggunakan untayan tipis serat daun. Meskipun beberapa spesies seperti manyer kerbau dari Kenya dan Tanzania membangun sarangnya dengan compang camping dari ranting, sementara burung manyer India membangun sarang yang rapi dan ketat menggunakan akar dan sulur dalam bentuk bola atau tabung yang luar biasa. Manyer di Afrika merupakan spesies penenun yang suka berteman dan berkembang biak secara kolonial. Burung-burung membangun sarangnya bersama-sama untuk perlindungan, seringkali beberapa di satu cabang. Biasanya burung jantan menganyam sarangnya dan menggunakannya sebagai bentuk pacangan untuk memikat calon betina. Mereka membangun sarang seperti apartemen, di mana 100 hingga 300 pasang sarang memiliki ruang berbentuk labu terpisah yang dimasukkan melalui tabung di bagian bawah. Sarang ini memiliki ruang-ruang di dalamnya yang berfungsi sebagai kamar-kamar yang terpisah, serta sebagai perlindungan yang sangat baik dari predator dan udara malam di gurun Afrika yang dikenal sangat dingin. Pada sebagian besar spesies burung manyer, jantan biasanya menjadi pembangun sarang untuk menarik betina. Keberhasilan pejantan menarik perhatian betina sangatlah tergantung pada kekokohan lokasi dan kualitas sarang yang mampu melindungi dari pemangsa. Burung betina yang tertarik pada jantan akan memeriksa sarangnya dengan cermat. Karena itu, tidak semua pejantan akan berhasil menarik perhatian betina, sehingga banyak sarang ditinggalkan tanpa digunakan saat musim kawin. Namun, jika betina merasa tertarik, kemaka perkawinan dapat terjadi. Burung manyer jantan terkadang melakukan poligami yang memungkinkan mereka memiliki dua betina dalam satu musim kawin. Karena poligami ini, pejantan memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara dua sarang atau lebih yang berbeda untuk melayani masing-masing betinanya. Dalam membangun sarang, mula-mula burung manyer akan memilih lokasi yang strategis serta aman, yaitu lokasi yang dapat melindungi sarang dari predator serta cuaca buruk, yaitu cabang pohon serta semak tinggi. Burung manyer mulai pembuatan sarang dengan satu helai daun yang diikat pada ranting pohon menggunakan paruh serta cakarnya. Manyer memegang salah satu ujung helai, sementara paruhnya meraih ujung helai yang lain untuk diikat. Selain menggunakan cakar dan paruhnya, terkadang burung manyer melibatkan tubuhnya untuk merapatkan dan merapikan serat-serat sarang. Pada tahap awal pembangunan sarang, sebuah pintu masuk diukur terlebih dahulu. Ukuran pintu masuk ini harus cukuplah besar untuk dimasuki burung manyer, tetapi juga harus cukup kecil untuk predator masuk. Tak jarang mereka juga membuat pintu palsu loh untuk mengelabui predator. Dari luar pintu tersebut tampak menganga dengan jelas, tetapi kenyataannya pintu yang asli justru tersembunyi di bawah sarang. Dengan pintu semacam ini, pemangsa yang mencoba masuk melalui pintu tipuan akan menemui jalan buntu, karena pintu tipuan ini tidak terhubung ke rongga tempat telur atau anak burung berada. Mereka melanjutkan pembangunan sarang dengan menenun dan menganyam helai demi helai daun. Mereka menghubungkan helai-helai ini dengan hati-hati, agar dapat menyatu sehingga membentuk anyaman yang semakin kokoh dan berbentuk geometris dengan ruang bagian dalam untuk tempat tinggal dan bertelur. Sarang ini memiliki panjang sekitar 20 hingga lebih dari 70 cm. Mereka menghitung dan mengatur dengan cermat tegangan yang diperlukan, karena tanpa perhitungan semacam ini, sarang mereka akan lemah sehingga mudah sekali runtuh. Mereka menilai apakah sarang rapuh atau kokoh berdasarkan ketegangan serat-serat yang mereka gunakan, juga melalui pengalaman dan insting mereka yang mampu merasakan getaran atau ketidakstabilan sarang saat mereka bekerja. Jika merasa sarangnya terlalu lemah dan beresiko runtuh, mereka akan memodifikasi atau membuat ulang untuk memastikan kekuatan dan keamanannya. Di dunia terdapat 126 spesies burung manyar, yang semuanya berasal dari dunia lama, sebagian besar di Afrika Selatan atau Sahara, meskipun sedikit yang hidup di daerah tropis Asia. Di Asia Tenggara terdapat 4 jenis burung manyar, dan 3 di antaranya dapat dijumpai di Indonesia, yaitu manyar tempu, manyar jambul, serta manyar emas. Walau jumlahnya masih cukup banyak di alam, kita harus terus menjaga keberadaan burung kecil dan cerdas ini dari kebunahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan diskusi di kolom komentar. Semoga setelah menonton video ini, wawasan teman-teman menjadi bertambah, serta semakin mencintai dan menjaga lembus serta seisinya. Jika kamu suka video ini, klik like, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.